Dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan kepada Jadi kita harus mulai berpikir hata yang sesungguhnya adalah Sudahkah kita investasikan waktu dan hidup kita untuk sesuatu yang kekekalan Atau yang hanya dibunuh dimana nanti setelah dikumpulkan Kau tinggal mati juga, gak kau bawa Sudahkah anda kumpulkan Bapak Ujarah? Nah ini ada satu kisah Raja Alexander Agung di tahun 356 sebelum masehi Sebelum ia meninggal dunia, ditempat tidurnya Ini Raja ini pusing, iseng bukan pusing Iseng yang mengumpulkan para jenderal dan menyampaikan tiga harapan terakhir Ketika saya baca juga lucu Raja ini sangat kaya, Alexander the Great Dia bilang begini Aku punya tiga harapan Pertama, ketika aku nanti mati, dokter terbaik harus bawa peti matiku Wah aneh ya Yang kedua, semua harta kekayaan yang selamanya kukumpulkan Nanti kalau aku mati, baik uang, emas, batu permata, tolong disebar di sepanjang jalan Selama proses penghuburan Yang ketiga, ini paling aneh juga Saya renungkan ini, ini kisah nyata Bapak Ujarah ya Ketika aku nanti mati, tolong tanganku dibiarkan tergantung Di luar peti mati agar semua orang dapat melihatnya Jadi bayangin horror juga ya Pernah gak kalau lu lihat begini nih Kita kalau datang ke ibadah penghiburan kayak semua rapi ya Atau begini ya Ini disuruh begini, waduh ini Ya bener nih ya Saya bayangkan ini unik sekali nih Raja ini Nah dari jenderal-jenderalnya gak ada yang berani tanya Karena beliau Raja, tapi sudah separah Jadi ngasih tiga pesan terakhir Tapi ada satu jenderal yang berani bertanya kepada Alexander Agung ini Dan akhirnya Raja ini menjawab atas pertanyaan itu Maksudnya apa? Dijablah begini Saya ingin dokter terbaik yang membawa peti mati saya Karena itu menunjukkan bahwa saat dijemput aja Dokter terbaik pun di dunia segini Tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan Mengembalikan tubuh yang sudah mati Itu dijelaskan yang pertama Yang kedua, saya ingin jalan menuju pemakaman Ditaburi dengan semua harta kekayaan saya Agar setiap orang bisa melihat bahwa semua kemakmuran Kekayaan yang diperoleh di bumi Tetap ditinggal di bumi Tidak akan dibawa di kegetangan Raja aja tau ya Kita harus belajar lagi Yang ketiga, saya ingin Tangan saya terayun di luar peti mati Agar orang-orang mengerti Bahwa kita datang ke bumi dengan tangan kosong Tinggalkan bumi ini juga dengan tangan kosong Setelah harta kita yang paling berharga Telah habis Yaitu waktu atau kuota hidup Itu pesan Raja Alexander the Great Dari kisah diatas kita jadi tau ya Bahwa kekayaan materi Tidak pernah dapat kita kumpulkan Di bumi ini untuk dibawa ke surga Jadi kita harus mau sungguh-sungguh Kerjakan harta yang sesungguhnya tadi Harta yang bersifat rohani Yang dikumpulkan selama hidup di bumi Untuk dibawa dan dinikmati di surga Nah sebelum saya bahas lebih dalam Kita mau tau dulu nih Bahwa nanti di akhir jaman Orang-orang percaya akan banyak yang gagal Untuk mengumpulkan harta ini Dan kegagalan Anda sebagai orang percaya Dan mengumpulkan harta rohani ini Membuat Anda dapat tertolak Dengan sangat keras Di hadapan Tuhan Dan Anda tidak akan masuk Dalam kerajaan surga Saya ulangi Di akhir jaman nanti Akan banyak orang percaya Yang tertolak dengan sangat keras Tidak akan masuk dalam kerajaan surga Karena Anda gagal Dalam mengumpulkan harta yang sesungguh Harta rohani Pengenalan hubungan intim dengan Tuhan Mana dasar timanya Kita buka di Matius 7 Ayat 20-23 Jadi dari buahnya Kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga Melainkan dia Yang melakukan kendak Bapak yang di surga Pada hari yang terakhir Banyak orang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Bukankah kami bernubah demi namamu Mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Nyala daripadaku kamu Sekalian pembuat Kejahatan Saya baca ini Saya baca sesuai dengan intonasi Yang ditulis di Alkitab Bahwa Tuhan Yesus sangat serius Pakai tanda seru Kalau baca afirman Juga harus dijiwahi Bapak Yesus Jangan tanda seru Anda bacanya lembek Aku tidak pernah kenal kamu Membuat kejahatan Makanya Anda gak pernah dapet Sesuatu dari Tuhan Baca dengan penekanan yang tegas Seperti Tuhan bermaksud Sangat serius Aku tidak pernah kenal kamu Hanyah daripadaku Membuat Kejahatan Nah dari sini Kalau kita renungkan Wow Tuhan sangat serius ya Dan sungguh Betul bukan Bahwa pada hari yang terakhir Berarti pada kondisi akhir jaman Akan masuk Bilangan orang-orang Berjubel-jubel Orang-orang mungkin Berjubah agamawinya Entah dia pendeta Atau apapun juga Atau orang-orang percaya Tapi mereka hanya bisa berseru-seru Tuhan Tuhan kenapa Kenapa Aku gak boleh masuk Ke kerajaan surga Dan ada juga Kelompok-kelompok orang Yang akan berseru-seru nanti Bukankah kami sudah Berlubuat Demi namamu Tuhan Bukankah kami sudah Mengusir setan Demi namamu Tuhan Bukankah kami sudah Banyak melakukan Mujisa Demi namamu Tuhan Mereka berseru Mereka komplain Tapi Tuhan gak jawab tuh Maksudnya gak jawab Untuk menjelaskan Soalnya gini loh Nah Tuhan langsung ngomong Dengan tegas Dan jelas Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Langsung terus terang Gak apa yang dijelasin Jadi jangan pernah berharap Kalau sudah terlambat Gak bisa lagi minta penjelasan Kalau sekarang Kulah menjelaskan Melalui roh kudusnya Bertobatlah Karena ini kehendak roh Untuk menjelaskan Kepada Karena nanti Kalau sudah terlambat Anda minta penjelasan Gak diberitahu Tuhan akan ngomong Terus terang Ngomongnya apa Aku tidak pernah kenal kamu Nyah kamu Membuat Kejahatan Tadi panggil namanya lagi Wow Ingat Ini sangat serius Kenapa Karena ketika Tuhan datang Untuk mendamaikan kita Dengan Allah Bapak Dia datang sebagai Allah Yang mengasihi kita Juru selamat Sebagai Tuhan Sahabat bayi kita Ingat Beliau sudah ada di surga Dan dia akan datang Dengan cara yang sama Ketika dia bangkit Tapi bukan jadi Sahabat Bukan jadi Tuhan Bukan jadi juru selamat Dia datang sebagai Hakim yang adil Dan siapa yang diakimi Terlebih dulu Gereja Tuhan Jemaat Tuhan Orang-orang percaya Oleh sebab itu Berman ini selalu Mengingatkan kita Untuk Bertoba Bangun kembali Harta rohani Yang harus kita kumpulkan Selama kita hidup di bumi Jadi Apa yang membuat kita ini Tertolak dengan sangat keras Nah ada satu kalimat Yang menarik Di ayat 23 Ketika saya tanya Tuhan Ini kan kelompok Hamba-hamba Tuhan Karena gak mungkin Orang biasa Punya kebiasaan Bernubuat Mengusir setan Dan Menumpangkan tangan Orang sakit sembuh Kenapa Tuhan Kok mereka tertolak Ada satu kata Yang mengelitik hati Hati saya Dan membuat saya Juga bertobat Karena saya dulu Orang yang sombong Dan keras Saya sudah jadi Orang presentu lama Porsi gereja ini Sudah sering lah Saya panasi doang Tapi saya gak pernah Mencintai Tuhan Sungguh-sungguh Boro-boro Cinta Tuhan Gak ambil pelayanan Juga Enggak Kata Tidak mengenal Kamu Inilah yang Roh Kudus beritahu saya Ini loh Yang membuat aku itu Murka Karena aku gak kenal Kamu gak kenal mereka Persekutuan Yang intim Kita dengan Tuhan Yesus Akan menghasilkan Pengenalan Bukan hanya kita ke Tuhan Tapi Tuhan Kepada kita Ini kata kuncinya Kenal Makanya Tuhan bilang Ingat nak Kamu telah begitu Dalam jatuh Aku udah gak kenal Kamu lagi Kamu siapa ya Dulu waktu kamu Umur 25 tahun Kamu kalau masuk Hadiratku Kamu mudah Hancur hati Dan mengasihku Sungguh-sungguh Gak pernah kamu Berikan waktu sisa Ketika kamu menyembah aku Kamu selalu Prioritaskan Aku cari dulu Hadiratku Dan kau lakukan Kebiasaan-kebiasaan Pekerjaan Kenapa sekarang Kau tinggalkan Aku gak kenal Kamu lagi Kamu bukan Cahaya yang dulu Yang dulu Aku kenal Coba dijari Kamu bukan Waluyo yang dulu Yang kamu Sungguh-sungguh Mengasihku Kamu waluyo Siapa kamu Aku mulai kehilangan Pengenalaku Akan kamu Sekaligus kamu Banyak melakukan Pekerjaan-pekerjaan Pelayananku Tapi aku gak merasakan Kamu lagi Siapa kamu Terusak bendung Tuhan mengusir Menolak dengan keras Beliau masih bisa Menangisi kita Beliau masih bisa Berdoa Buat kita Supaya kita Bertoba Inilah fungsi Roh Kudus Menyampaikan pengajaran Jadi Kata kuncinya adalah Mengenal Bukan hanya Kita Mengenal Tuhan Tapi yang terlebih penting Adalah Pastikan Tuhan Kenal kita Enggak Karena kita tuh Sering-sering Ngaku kenal kan Padahal belum tentu loh Tuhan tuh kenal kita Berapa sering Kita beri contoh Ilustrasi adalah Kita kalau Tuhan sama tokoh Yang lagi Beken gitu ya Misalnya Tokoh politik Kita bilang Luar biasa Ya si A tuh Lagi Begini-begini Lagi naik down Begini Kita sok kenal Padahal cuma Baca dari sosial media Dari biografi Tapi begitu ketemu Orang yang bersangkutan Coba Bapak Besara Anda ngefans dengan Tokoh artis A Ngefans banget Karena Anda ikuti Biografi perjalanan hidupnya Kemana pun Anda tahu Dia lagi Tur kemana Lagi pentas kemana Tapi begitu Berkesempatan Tatak muka Empat mata dengan dia Terus Anda Berharap dia kenal Anda Malah dipanggil sekuriti Betul Kalau kita bilang Pak Aku ngefans sama Bapak loh Bapak kenal saya kan Enggak Kamu siapa Sok GR Sok kenal Demikian juga Tuhan nanya Kamu siapa ya Aku masih sopan Supaya bertobat Kamu siapa ya Duh Tuhan Ini aku Aku gak pernah tahu Aku sibuk sekali ya Gak pernah nanya apa aku Aku gak kenal Kurang lebih seperti itu ya Ilustrasinya Tuhan Tuhan Sungguh-sungguh menantikan Pengenalan Yang Intim Kita dengan Tuhan Dan Membuat Tuhan Kenal kita Ada juga ya Orang pernah Mengkritik saya Pak Itu ayat itu Buat hamba Tuhan Saja Pak Yang ditolak Pak coba baca lagi Yang ditolak itu kan Yang musyur setan Yang benuh buah Sama yang Mengadakan mujizat Kalau kami jemaat biasa aman Pak Gak ditolak Saya bilang lah apalagi Sederhana jawabnya Kalau mereka yang ambil bagian dalam pelayanan aja Tertolak Apalagi anda yang cuman manasin porsi gereja Tak pernah tahu isi hatinya Terus tinggal dalam nurani dosa Sederhana Orang yang tak pernah ambil dalam Hatinya tak pernah ambil bagian dalam pelayanan Saya gak yakin hatinya Bisa terus mengasihi Tuhan Saya gak yakin dia selalu bisa menang Melawan nurani dosanya Yang selalu berkecamuk dalam hatinya Paulus aja levelnya Rasul aja bisa berseru Aku manusia celaka Tuhan Aku manusia celaka Dalam hatiku Aku ingin menaati hukum-hukum Allah Tapi dagingku memberontak Aku kalah Dengan hukum dosa Yang berkecamuk di dalam tubuhku ini Saya mengerti Apalagi yang laki-laki Saya paham Betul gak? Laki-laki Bapak-bapak Ya kan? Yang masih Oke ya Yang masih normal maksudnya Berkecamuk Yang muda-muda apalagi Gairah muda Napsu anak muda Coba dicek Betulkah handphone mu clean Dari setiap situs-situs porno Coba jujur Ketika kau kira Ayah, ibumu, pacarmu gak tau Apa yang kau lakukan di kamar mandi Ketika kau tonton situs porno itu Kau pikir Tuhan gak tau Jadi Bener Tuhan tuh Ngerti sampai kedalaman Hati Kita Nah bicara mengenal tadi Seringkali Kan kita berpikir begini Yang penting kan aku sudah doa Dan baca firman Cukup lah Nah ini saya mau cek nih Ada juga yang berpendapat seperti itu Sudahlah cukup Doa firman cukup Coba saya mau tes Mau cek Ibadah raya kedua Saya mau tanya yang Bapak ibu saudara Seminggu sekali Punya kedisiplinan Baca firman Dan berdoa Cuma 15 menit seminggu sekali Boleh angkat tangan Jangan malu Gak ada yang dipermalukan Semua disayang Tuhan Seminggu sekali doa Berdoa dan baca firman 15 menit saja Angkat tangan Wah tidak ada Kalau dua minggu sekali Sebulan sekali Oh tidak ada Oh saya salah nanya Kalau yang setiap hari Berdoa dan baca firman 15 menit Satu Dua tiga Empat 15 menit ya Kalau satu hari Berdoa dan baca firman saja Satu jam Nah Betul Ini menjadi sebuah Hal yang dianggap benar Tuhan ingatkan Mayoritas tidak selalu benar Walaupun terjadi di kalangan orang percaya Kalau enggak Kenapa Tuhan bilang Masuklah ke pintu yang sesak itu Banyak orang berjuang masuk Hati tidak bisa dapat Mayoritas tidak selalu benar Pintu kerajaan surga itu pintunya sempit Bukan lebar Jadi jangan selalu ikut Yang mayoritas Yang lebih penting adalah Ikut apa yang roh kudus Mau beritahu Makanya di wahyu Tuhan ditulis siapa Siapa bertelinga Siapa bertelinga Siapa bertelinga Enggaklah kamu mendengar Apa yang dikatakan roh pada jemaat Itu yang harus kita dengarkan Bukan mayoritas Jadi kita mau kupas lebih dalam Kenapa Pak doa dan firman 15 menit kurang Enggak apa-apa dong Daripada mereka yang males Pak Enggak doa dan baca firman Cuman setahun sekali sudah Biarkan aja dulu Waktunya bertobat Urusan mereka yang penting Kita bangkit dan bertobat Amin Karena Tuhan kejar hati kita pada Ibadah raya ke-2 ini Tuhan menantikan Cinta yang dibaharui Cinta mula-mula ini harus Tidak boleh ada satu pun jemaat Yang luput Dari lawatan Tuhan pada siang hari ini Tuhan ingatkan Jangan ada satu pun dombaku Yang gak tangkap pesan ini Karena resikonya Bisa tertinggal Saat pengangkatan Karena Anda gak pernah tahu Saya gak pernah tahu kapan pengangkatan Bisa tertolak Dalam hadiratnya pada Saat akhir jaman Jadi jangan Sampai memutuskan Untuk menunda Kalau hari ini Dengar firman yang Gak enak Keras Karena Tuhan mengasihimu Makanan keras itu Baik buat kita Kita makan bubur terus Lama-lama gigi Ini juga Komplir kan Siapa yang mau Setiap hari bubur Gak enak Pengennya makan nasi lah Sama Ada makanan keras Nikmati Tuhan mengasihimu Orang yang dikasih Tuhan pasti ditegur Dan diajar Relakan hatimu Dan Bertobatlah Kenapa kok kurang Berdoa dan baca firman Karena begini Sudah cuma 15 menit Doanya pasti cuma isinya Sejuta permintaan Gak mungkin berdoa Bagiwa-giwa itu Kemungkinannya kecil sekali Kalau 15 menit Pasti yang doakan Begini Tuhan Makasih Tuhan aku berdoa Supaya kau berhenti Pekerjaan dan usaha Induhi aku Tuhan Dalam perjalanan Pasti sebuah Aku, 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 aku Berkati anakku Istriku Sampai kambing Semua piaraan Kalau punya nama Dicebutin satu-satu Ya 15 menit Soalnya kan Buru-buru Gak mungkin Sempet mengerti Isi hati Tuhan Mau doain siapa Enggak akan Karena buru-buru Lo ditambah baca firman Jadi cuma sekedar baca Dan sekalipun Anda satu jam pun Kalau cuma sekedar doa Dan baca firman Anda baru tahap Pengenalan Mengenal Tuhan Anda jadi ngerti Siapa Tuhan Dari firman Memberitahu Anda Mengajaran Anda jadi tahu Tentang siapa Allah Sil-silahnya Tentang para tokoh Para nabi Anda belajar tentang Janji-janji Tuhan Perintah-perintah Dan larangannya Membuat Anda Hidup Berkenal Di hadapan Tuhan Dan belajar Mengenal Tuhan Tapi belum Dalam batas Tuhan kenal Anda Saya ulangi ya Anda baca biografinya Pak Ahok Tidak berarti Ketika Anda punya Kesempatan Berkunjung Di Makubrimok Terus Pak Ahok bilang Wow Terima kasih ya Henki ya Wah Henki bisa pengisian Wah Tau Tidak mungkin Padahal Henki Tidak berharap Tidak berharap Saya kenal Pak Ahok Diikuti semua Tau banget Tapi Pak Ahok Nggak kenal Henki Kurang lebih begitu Anda baru baca firman Ini baru Anda Belajar mengenal Siapa Tuhan Tapi yang membuat Tuhan menolak kita Kan bukan kita Mengenal Tuhan Tuhan nggak kenal kita Itu masalahnya Lalu bagaimana Bapak Besaran Nah ada tujuh langkah Sebagai penutup khutbah Di benarai kedua ini Ada tujuh langkah Yang membuat kita Dapat Dikenal Tuhan Dan membuat kita Dapat mengumpulkan Harta Rohani yang sesungguhnya Harus kita kumpulkan Selama kita hidup Karena harta ini penting Karena harta ini berbicara Persekutuan yang intim Orang percaya dengan Tuhan Itu kumpulkan harta Jadi apa nih Bagaimana caranya Membangun hubungan Pengenalan yang intim Dengan Tuhan Yesus Sebagai harta Yang harus kita kumpulkan Selama hidup Karena ini yang hanya bisa dibawa Yang lain ditinggal Dan gak usah kejar Harta dunia Melupakan harta yang sesungguhnya Nanti anda menyesal Ketika Kuota hidupmu habis Hanya ada dua kemungkinan Tertolak Apa diterima Itu aja Ketika hari pengangkatan Terjadi Cuma ada dua hal Diangkat Apa ditinggal Itu aja Dan ingat Yang diangkat itu Cuma kekasih Kekasih saja Jangan GR Anda mau orang Kristen Orang percaya Levelmu Kalau cuman pengikut Belum jadi Kekasih hatinya Tidak akan diangkat Karena yang datang itu Sudah mempelai Yesus itu sebagai mempelai Dan sebagai hakim Mempelai Yang saya kerjakan Saya gak mencontek Dari buku manapun Murni Apa yang Anda lihat Anda yang dapatkan What you see Is what you get Yang pertama Tujuh langkah Keintiman Ketika masuk Dalam saat itu Ini penting Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau mau catat Catat Takutnya lupa Ya Takutnya lupa Karena ini penting Supaya kita jadi ngerti Bagaimana caranya Membuat Bapak Mengenal kita Membuat Yesus Mengenal kita Karena kita selama ini Baru taunya Kita belajar Mengenal Tuhan Itu pun belajarnya Gak sungguh-sungguh Baca firma Cuma sebentar Habis itu Menguang ngantuk Sekalipun sudah Dipelototin Matanya di jereng-jereng Tetap aja gak terima remah Tetap ngantunya tidur Doanya Bukan dengan Sejuta rindu Tapi sejuta keluhan Dan permintaan Tuhan geleng-geleng Kalau pakai bahasa Jawa Gini Ini sopa tau Gitu ya Alegan Belak Kamu itu siapa tau Masih sopa Tapi di akhir jaman Jangan harap Dia akan seperti itu Dia bilang Kamu siapa Aku tidak pernah mengenal kamu Pergi Pembuat kejahatan Jelas sekali ya Orang kehilangan cinta Mula-mula Tuhan negotnya juga Pegas Bertapa dalamnya Kamu telah jatuh Nah Bertobat Lakukan kembali Dulu yang kau lakukan Apa yang dulu kau lakukan Satu yang intim Dan berkualitas ini Ada tujuh langkah ini Nah kalau bapak ibu Merasa Loh pak Aku gak pernah lakukan Dulu sejak aku dari Orang percaya Lahir baru gak pernah lakukan ini Ya berarti Tuhan mengasihimu Bertobatlah Bangun lagi fondasinya Memang ini yang Tuhan Mau kerjakan Menyalah api roh berus Harus bangkit atas gereja ini Kalau semua jemaat Tersambar dengan Obaran api cinta Mula-mula Wow Visi-visi gereja ini Mudah dikerjakan Amin Kebangunan rohani Akan mudah terjadi Karena semua Bawa api cinta Mula-mula Gak akan ada lagi Jemaat yang suang-suang Semua cinta Tuhan Langkah yang pertama adalah Mau dengan sengaja Mencari waktu yang khusus Dan tempat yang khusus Hanya untuk berduaan saja Atau bersekutu dengan Tuhan Yesus Untuk memuji Menyembah Dan menyenangkan hati Saya ulangi Yang pertama adalah Mau dengan sengaja Mencari waktu yang khusus Tempat yang khusus Setiap hari ya Jangan lupa nih Setiap hari Untuk cuman Just Bipin You And Lord Khusus kita berdua dengan Tuhan Atau bahasanya Disebutnya Bersekutu dengan Tuhan Yesus Untuk apa? Untuk memuji Menyembah Menyenangkan hatinya Itu dulu Langkah pertama yang dilakukan Yang saya kerjakan Contohnya Ini saya beritahu Bapak-bapak Contohnya Yang pertama Kalau saya masuk Di dalam saat edus Saya suka pilih Waktu itu Jam 12 malam Sampai jam 3 pagi Itu Waktu khusus Yang saya paling senang Karena gak banyak gangguan Semua tidur Di alam roh pun Semua pada ngorong Cuman ketemunya saya Sama para dukun Karena dukun itu Juga jam 3 Akhiritasnya Boleh percaya Boleh enggak Ketemu saya di alam roh Tapi anak-anak Tuhan Semua lagi Gitu ya Bapak-bapak Sedang tidur Pulus Jadi saya pilih Jam 12 sampai jam 3 Siangnya Saya jam 12 sampai jam 2 Karena saya gak bekerja Jadi agak fleksibel Yang bekerja Ya jangan ikuti Kita nanti bisa dimarahin Bosen ya Jadi tentukan Waktu yang khusus Bagi Anda Dan tempat yang khusus Kalau saya malam Saya punya tempat sofa Yang enak Tapi kalau saya siang Tempat favoritku adalah Mobil saya Di dalam mobil itulah Saya Luberkan rasa Cintaku kepada ini Saya biasanya nyanyi dulu Ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hatiratmu Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah Sungguh indah Bersamamu Ku ingin selalu Bersekutu Denganmu Saya terus nyanyi Nyanyi sampai saya merasa Frekvensi saya Menyatu dalam hatiran Saya gak buru-buru Pengen langsung doa Tuhan Tolong Tuhan Berkati aku Tuhan aku berdoa buat ini Enggak Saya samakan dulu Frekvensi saya Masuk dalam hadiratnya Melalui pujian penyembahan Saya Dan saya nyanyikan lagu Saya selalu lagunya Suka yang jadul-jadul Bapak Ibu Orang lagunya sudah old style ya Bapak Ibu Silahkan cari lagu penyembahan Yang cocok buat anda Gak harus sama Dan lagu kedua Yang saya suka Itu kadang ini Bapak Kuri Bapak Kuri Rindu Menyenangkanmu Acarku Lebih dalam Tuh mengenalmu Tiba-tiba saya nangis Saya mau beritahu Tuhan Aku tuh ketemu kamu Enggak minta apa-apa Aku cuman kangen Tuhan Aku cuman mau bilang Aku mencintaimu Itu Bapak Bicara Yang saya ekspresikan Lewat pujian Dan penyembahan Saya kadang kalau mengulang Walaupun ini khutbah Saya pulang begini aja Saya gak tahan air mata saya Karena rasanya Tuhan Dekat gitu Rasanya aku tuh Gak bisa terpisah jauh Gitu Bapak Bicara Ya Anda bisa melihat ya Saya khutbah yang seperti ini Susah Karena saya harus menahan Air mata saya Karena saya merasakan Saya seperti sedang Saat edut Di hadapan Anda Jadi agak Aneh gitu rasanya ya Langkah yang kedua adalah Setelah kami cari Waktu yang khusus Jam yang khusus Untuk Memuji, menyembat Dan menyerahkan hatinya Nah saya gunakan Waktu yang khusus Dan tempat yang khusus tuh Untuk berduaan saja romantis Untuk saya curahkan Isi hati saya Ekspresikan rasa cinta saya Haus saya kepadanya Jadi saya mulai Selain menyembah Saya mulai ngomong Kalau yang pertama Saya gak ngomong Cuma nyembah 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 Sampai frekuensinya Dapet Saat hadirannya Aku mulai klik Masuk Bisa kurasakan hadirannya Nah bicara hadirat Tuhan Bapak Jara ini Bukan soal sok merasa Sok meroh ya Tapi hadirat Tuhan tuh tangible Lebih nyata daripada orang Di sebelahmu Percaya gak? Kalau anda yang intim Nanti bisa merasakan Kalau saya bilang Hadirat Tuhan ada disini Beberapa orang yang Frekuensinya sudah ketemu Connectnya cepat Nah buat saya pribadi Saya gak ngajarin yang roh ya Bapak Jara Pengalaman saya Saya gak bilang dari firman Tuhan Pengalaman saya pribadi Ketika saya masuk hadirat Tuhan Pertama kali Yang saya rasakan hadirat Tuhan itu Dia menjama Kepala saya Tangan saya Semua saya Merasakan seperti ada Aliran Listrik Yang tidak melukai saya Tapi menghangatkan badan saya Menyejukkan batin saya Nah saya mau tanya nih Pengalamannya sama gak? Siapa yang kalau ngalamin hadirat Tuhan Itu seperti ada aliran listrik Yang masuk ke dalam Tubuh anda Ada yang sama? Puji Tuhan Oh ada Satu angkat tangan Tapi ada juga yang mengalaminya begini Tiba-tiba hati ini Tak tertahankan Menangis Dan menangis Itu juga merasakan hadirat Tuhan Jadi pengalaminya berbeda-beda Nah Yang kedua tadi Kita ekspresikan rasa cinta Kepada Tuhan Saya mulai ngomong Kadang saya kalau belum Belum pengen ngomong Saya nyembah lagi Ini saya tulis lagu yang Selanjutnya yang saya suka Nyanyikan adalah Hatiku Haus padamu Setiap hari lupa Saya gak pernah bosan tuh Yesus Kau memuaskanku Lebih lagi Setiap hari Ku rindu Saat ini Saya selalu ngomong Seperti itu Seperti itu kan Saya bilang Pak Aku kangen Aku ingin Lebih lagi Untuk mencintai Kalau dulu kurang Jadi bapak ibu Bapak ibu Bisa cek itu Bisa 15 menit Tuhan pun di taman Sedangkan kita Sedangkan kita cuma tidur Suruh saat terdua Dan menjadi kekasihku Nah yang ketiganya adalah Doa Doa Ucapan syukur Dan ucapan terima kasih Saya mulai masuk dalam doa Saya mengucap syukur Doa Ucapan syukur Terima kasih atas semua kasih Kebaikan pertolongan anugerah Yang saya terima setiap hari Gak pernah keluar dari mulut saya Kelu kesah Sekalipun saya ada beban Masalah hidup Saya selalu bersyukur Saya selalu ngomong Pak Makasih ya Cahaya hari ini sehat Anak sehat Istri sehat Semua keadaan baik Semua keadaan anugerah Thank you Pak Ku bersyukur Buat pekerjaan Buat usaha Yang berjalan dengan baik Semua keadaan kasih Semua ini karena berkatmu Jika lu bukan papa Aku gak mungkin Bisa seperti ini Terus ngomong lagi Pak terima kasih Buat pemakaian papa dalam hidupku Tak pernah aku membayangkan Ketika aku dalam keadaan berdosa Papa jumpai aku Dan melayakkanku Untuk ambil bagian Bermidra dengan kerajaanmu Aku berterima kasih Kau masukkan aku dalam bilangan Orang-orang percaya Banyak yang kau panggil Namun sedikit yang kau pilih Aku ada disana Aku bersyukur pak terima kasih Kenapa saya ngomong seperti itu Karena firman mengatakan Sebab banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Anda masuk bilangan orang yang cuma sekedar dipanggil Atau yang dipanggil dan dipilih Ini beda Cuma sekedar dipanggil Cuma sekedar Ya terima keselamatan Udah gak tau isi hati bapak Punya Bahkan punya peluang Untuk tertinggal dalam pengangkatan Tapi yang dipanggil dan dipilih Ini sedikit Makanya memiliki cinta yang membantu Saya bersyukur pak Makasih ya Bukan GR Tapi saya sungguh-sungguh merasa Makasih pak Kau masukkan aku dalam bilangan Orang-orang percaya Yang kau panggil dan yang kau pilih Penting sekali Kenapa kita gak dipilih Bapak Isha Karena seringkali surga berkata Dan kita abaikan Seringkali surga ngomong apa Kita cuek Tapi kalau kita bilang Ini aku utus aku Wow Surga gak bilang Kau orang pilihan Amin Yang keempat Langkah yang keempat adalah